Inilah Tunnel Garam di Desa Telogopragoto, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Letaknya mudah dijangkau, mudah untuk didatangi karena persis di tepi Jalan Raya Lingkar Selatan yang melintas di tepian pesisir Pantai Selatan Kabupaten Kebumen. Disebut sebagai Tunnel atau Terowongan Garam karena konstruksi dari setiap Tunnel adalah setengah lingkaran yang ditutup rapat dengan plastik. Dan ketika penampung di dalam Tunnel itu terisi air, maka ada pantulan gambar di dalam air laut yang dalam proses menjadi garam itu dan terlihat persis seperti sebuah terowongan dengan lingkaran seperti pipa maha besar, pipa yang sangat besar yaitu setengah lingkaran di atas, setengah lingkaran terlihat di dalam pantulan air itu. Itu sebabnya disebut sebagai terowongan, walaupun aslinya itu setengah terowongan di atas. di Tunnel Garam Desa Rogo Pragoto Kabupaten Kebumen, ada 40 tunnel yang terdiri dari 4 penampung, penampung, kemudian sisanya 36 tunnel dibagi menjadi 6 set, artinya ada 6 set tunnel. bahan baku dari garam di tunnel ini itu disedotkan dari air laut yang disedot dengan pompa khusus, untuk ditampung ke dalam 4 bak, jadi ada 4 tunnel yang fungsinya khusus sebagai bak penampung. dari 4 bak penampung ini, kemudian dialirkan kepada set pertama yang terdiri dari 6 tunnel. kemudian dari set pertama 6 tunnel itu mengalir kepada set berikutnya, terus begitu sampai kepada set yang ke-6 yang terdiri dari 6 tunnel juga. jadi prosesnya berjenjang, ditarik pakai air laut, disedot pakai pompa, kemudian masuk bak penampung. setelah melalui proses geoisolator, dialirkan kepada tunnel-tunnel berikutnya, yang setiap satu set terdiri dari 6 tunnel. ini bak penampung, sumber air pertama, air laut pertama yang langsung ditampung disini, sebelum dialirkan kepada tunnel-tunnel berikutnya. untuk diketahui, tunnel garam di desa Trogopragoto ini, dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020. sudah beroperasi sekitar 5 bulan ini, dan sudah berproduksi sepanjang waktu, karena setiap proses pengolahan garam membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 hari pada saat cuaca kering. tetapi pada saat hujan bisa mencapai waktu 25 hari. dan suhu udara di dalam terowongan atau di tunnel garam ini pada siang hari yang terik itu mencapai sekitar 50 derajat Celcius. cukup panas, karena memang ketika proses pengolahan garam dilakukan, terowongan ini tertutup rapat. baik dari pintu di sebelah kiri maupun sebelah kanannya, dari ujung ke ujung tertutup rapat. dan tempat ini terbuka untuk dikunjungi, karena memang menjadi wisata edukasi. jadi bagi kalangan pelajar, mahasiswa maupun pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian, bisa datang ke tempat ini. bahkan kalangan masyarakat umum pun boleh datang kalau ingin belajar atau ingin mengetahui proses membuat garam. tanah garam di desa Trogopragoto menempati secara keseluruhan menempati luas lahan sekitar 20.000 meter persegi atau 2 hektare. tetapi yang dioptimalkan untuk tanah garam sekitar 1,2 hektare. yang lainnya dijadikan area parkir, kemudian sarana-sarana pendukung lainnya ketika disiapkan menjadi wisata edukasi. dan inilah garam yang sudah diproses mulai mengkristal. tinggal menunggu hitungan hari untuk menjadi semakin kering, kemudian mengkristal bagus dan ini sudah mulai padat. tidak lebih dari 5 hari setelah proses pemadatan garam atau kristal garam ini, sudah bisa dipanen. bersih dan terlihat butiran-butiran halus itu rata di pak penampungan yang alasnya adalah plastik. plastik yang cukup tebal hingga tidak ada rembesan air keluar atau ke bawah di lahan ini. dan setelah memang setelah kering, setelah kering inilah dikumpulkan menjadi tumpukan-tumpukan garam yang siap untuk dimasukkan ke keranjang-keranjang dan diangkut ke tempat tersendiri untuk dikemas dan dipasarkan. sementara ini hasil produksi ladang garam desa Trogopragoto masih untuk kebutuhan desa-desa tetangga atau di wilayah kecamatan sendiri. di wilayah kecamatan mirit, ini letaknya di kecamatan mirit. jadi memang belum produksi besar-besaran yang bisa dijual keluar wilayah Kabupaten Kebumen. masih untuk konsumsi internal dan selalu terserap habis. dan inilah garam-garam konsumsi yang sudah siap dipasarkan atau siap dikirimkan ke desa-desa tetangga sebagian juga bisa datang langsung mengambil di ladang garam ini. dan yang paling menarik adalah ladang garam, tunnel garam di Trogopragoto sangat welcome bagi siapapun yang ingin datang untuk mempelajari atau mengetahui tentang proses pembuatan garam. itu diungkapkan oleh ketua kelompok saya Budi Hanuso ketua kelompok usaha garam atau bugar cirak sekolah menangas untuk teman-teman inilah produk-produk dari kita dan kita juga sudah bisa ada dua macam untuk spa dan untuk garam konsumsi spa itu sendiri ada variannya ada originalnya untuk semua kita selalu welcome karena kita juga ada untuk edukasinya kita juga untuk perusatanya untuk edukasi ya memang kita kalau sudah ada pembelajaran tatap muka tidak menutup bahkan kita welcome kalau untuk teman-teman mau belajar bareng tentang garam begitu begitu dan itu sementara yang bisa kami sampai kami